Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Komjenpol Bambang Sundar Wibowo mengatakan sebanyak 754 kasus positif corona sudah sembuh setelah diberi obat COVID-19 buatan Universitas Erlangka. Yang menjelaskan obat tersebut dapat mempercepat proses penimbuhan pasien dengan gejala kecil hingga mendengar. Bambang berharap publik dapat lebih apresiatif terhadap tim peneliti obat COVID-19 dari UNAIR sebab obat itu sudah terbukti dapat menyembuhkan 754 subjek uji klinis yang lebih cepat karena obat itu sudah dikembangkan secara spesifik untuk menyerang virus corona. Bambang menjelaskan saat ini pengembangan obat COVID-19 sudah pada tahap 3 dan masih menunggu persetujuan Bepom. Selanjutnya BIN dan TNI AD sudah siap mengawasi produksi dan pengedaran obat itu untuk menyembuhkan pasien corona lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Badan POM itu ada perbaikan maka kita lakukan perbaikan. Dengan penyempurnaan ini kita harapkan ini menjadi lebih baik. Namun demikian sudah teruji dari 754 pasien yang kita tangani khususnya dari pihak peneliti itu seluruhnya sembuh dalam hal ini khususnya tidak menggunakan alat bantu.